life in a world that keeps changing think that it's progress you make and copy and paste pretty faces all the time okay guys assalamualaikum dan selamat petang ini adalah video kedua untuk unboxing helmet so baru-baru ini saya ada beli satu helmet daripada LS2 juga model dia FF320 FF320 Stream Evo helmet Stream Evo ni FF320 adalah yang kedua kali saya beli so stand beli agak sempit dan saya jual kepada kawan lepas tu dan ini saya beli size double XL tapi masalahnya masih still sempit sebab saya baru faham shell yang dia gunakan daripada LXL dan double XL adalah satu two shell yang sama so nak pas saya sudah modifat mungkin saya akan sertakan gambar-gambarnya saya akan sertakan gambar-gambarnya memang modifat kampung-kampunglah asalkan selesa ok ini dia pada LS2 FF320 Stream gloss black hari itu sebenarnya saya order flat black ataupun mereka panggil hitam hati tapi masalahnya stok tiada dan dia sudah bayar dan boleh buatlah teruskan sejak hmm ok sekarang ni kita buka di sini kita tengok macam mana ok jom ok jom kita buka ni Evo ni dia tiada free gift tapi so far free gift ni yang saya tahulah dia dari seller sebenarnya banyak helmet yang saya ambil daripada Shopee adalah daripada LS2 official di Malaysia adalah di Penang sebab saya nampak diorang macam dealer ataupun supplier so kalau saya beli dari diorang memang banyak pergi pula kitchen pen ataupun lenyat ataupun buku-buku tapi so far macam saya tengok diorang banyak kedai macam tiada stok sudah ataupun kurang stok maybe sebab disebabkan oleh covid kali so diorang tak boleh order jenis-jenis helmet so ok jom kita buka ni sudah sudah dimodified Alhamdulillah saya boleh pasang dan saya boleh buka padding semua buat di dalam dan pasang balik dengan sempurna Alhamdulillah sebenarnya mula-mula tu cakap kalau try and error dia glossy black ataupun hitam yang mengkilat Stream Evo Stream Evo ni ada tulis dia simple sebab saya tengok helmet hitam ni dia senang matching dengan pakaian ataupun apa-apa sejak jadi saya pilih hitam lah asalnya mau matte black tapi stok tiada apa boleh buat lah kita mulai daripada airflow dia ada single airflow depan lepas tu ini pula kiri kanan sejalah yang ada satu dua tiga tiga lubang sahaja so far padding dalam ni LS2 ni dia macam dia bagian tepi dia sempit bukan pening dia dipanggil foam gak apa-apa dia dipanggil yang kabus putih itu foam gak dipanggil gitulah tapi saya sudah buka semua hari tu saya potong bagian tepi kiri kanan supaya curve sikit dan agak selesalah dan boleh pakai sebab hari tu dia punya foam tepi ini dia just plate rata aja begitu berbanding dengan helmet lain dia foam dia ikut bentuk kepala ini dia ini saya sekali beli dia punya visor visor beli asing ambil ambil apa namanya hitam ataupun diorang panggil apa ya dia bukan dia hitam yang ke hitam hitaman tidak terlalu hitam light dark light ataupun light tinted light tinted visor ini halang-halang kita sudah unboxing kita try pokok memang selesai itu disini memang sakit tidak sempit juga tapi bolehlah lama-lama dia oke oke sekarang oke oh iya ni helmet ni didatangkan dengan biasa double visor dia ada simsir sini oke dia punya tukar si jatuh shield dalam tu dari sini dan bapa dah selesai hai assalamualaikum oke sekarang kita jumpa lagi tadi ada cousin datang macam biasa kita akan tukar dia punya visor ni aku pun tak tahulah visor ni kan macam original dia ada tempat pin lock pun di sini so kalau mau pakai pin lock untuk menyerahkan daripada kabus so kita boleh attach pin lock dari dalam so ada dua ni cara dia buka macam biasa macam hari tu pun saya pernah unboxing ada situ kebanyakannya sama je cara dia akan tekan saya tekan ke depan sorry ni ada dia punya tempat pin lock tapi kalau visor yang kita beli begini boleh situ juga tapi kita ada tempat pin lock kadang ada seller yang jual ada pin lock pun susah mau cakap pun susah mau cakap kalau ni mana dark light pinked japan hari tu saya pakai yang stream evo yang size XL tu sempit baza dia last time warna biru iridium blue ni kali saya cuba pula yang light pinked ini tempat menarik itu yang kita pasang seperti biasa pasangnya tidak nampak dulu Kenapa tu? Bukan di bawah tu kan? Bukan di bawah tu kan? Ha? Barang apa tu? Oh, ada di bawah tu kan? Bukan di bawah tu kan? Bukan di bawah tu kan? Ha, dah di bawah tu kan? Okey Cik biasa, kena tekan Kiri dan kanan serentak Tekan ke depan Okey, sudah Senang Simple Alamak Kau kipu diorang tak Kadang-kadang packing daripada Sailor ni pun teruk juga Tapi saya pernah beli Daripada LS2 Penang tu Vizor tu ada defect sikit Dan LS2 Penang memang terbaik Biar terus ganti saya baru satu Okey Tidak perlu bayar balik kapal Terus dia kirim satu baru Sebab packing diorang hari tu memang agak teruk lah Vizor tu ada defect Sofa berusaha dengan diorang Syok Kita buka Apa barang tu? Itu sama lagi Lumpuh Nampak garang Macam cing garong Jadi nampak simple Gelap kan? Oh ya Baja dalam Bukan buka tu Seperti ini pun aku selalu lupa Buka Sudah turun habis Sudah turun habis Mataku masalah Silau terlalu kuat Silau terlalu kuat Oh ya Okey cipap mat Okey Sofa Cuma okey Cipap tarik dia Ada orang yang macam si boy Oh ya aku dah Sayang bel mat tu Posi begitu Okey Nama di 5C Kits juga Okey Matik Okey Sehingga kita berjumpa lagi di video-video akan datang Lepas ni ada lagi satu Next kita review pasal versor pula Lepas tu baru kita pasang Okey Assalamualaikum